Selamat datang dalam mata pelajaran atau mata kuliah Agile Project Management. Ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini akan sangat singkat karena kita akan bicara mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kata Agile. Kalau kita lihat terjemahan bebas dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dari orang-orang yang biasa menggunakan kata Agile, ada banyak kata yang bisa dipakai sebagai padanannya. Misalnya Agile itu sama dengan tangkas, sama dengan lincah, sama juga dengan cepat, fleksibel, adaptif. Intinya Agile itu adalah suatu sifat di mana dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan secara cepat. Itulah intinya Agile. Jadi kalau kita lihat sesuatu dikatakan Agile, jika sesuatu itu bisa beradapan, beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya secara cepat. Kata Agile ini mulai tumbuh belakangan ini ketika kita lihat bagaimana yang namanya dunia bisnis itu berjalan dengan sangat dinamis. Sehingga beberapa kali Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan bukan lagi yang kaya sekarang itu yang akan survive perusahaannya. Bukan lagi yang besar, bukan lagi yang kompleks, yang banyak pelanggannya, yang nomor satu di market. Tetapi mereka yang cepat bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang tidak bisa diduga. Terutama ketika berhadapan dengan situasi yang serba tidak menentu, serba tidak bisa terprediksi, serba tidak bisa diketahui apa yang akan terjadi next. Atau yang biasa dikatakan sebagai FUCA. Volatile, uncertain, kompleks, dan ambigus. Kata Agile sendiri akan lebih jelas lagi jika diimplementasikan ketika dia dihadapkan pada lawan katanya. Lawan katanya bukan lawan kata langsung. Tapi dari segi konteks, yaitu yang lebih konvensional, yang lebih tradisional. Jadi misalnya dalam konteks ada istilahnya Agile Manifesto. Prinsip-prinsip Agile yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Perusahaan yang berpikir Agile itu menempatkan pelanggan sebagai pusat, sebagai center. Jadi mereka lebih mengutamakan bekerjasama dengan pelanggan secara natural, dengan cara meminta feedback dari pelanggan, dengan cara membuat produk bersama-sama pelanggan, dibandingkan mementingkan yang sifatnya formalitas. seperti bikin kontrak, bikin terjanjian, bikin MOU gitu ya. Nah, mereka lebih senang adalah dengan saling mempercayai, kita cepat bekerjasama supaya Anda senang, kami juga senang. Supaya keinginan Anda terlaksana, kami yang membuatnya juga benar. Karena banyak sekali orang bilang, oke kita bekerjasama nanti ya kalau udah ada kontrak ya. Kalau ada MOU ya, MOU kontrak menjadi tujuan. Setelah itu tidak terjadi apa-apa setelahnya. Mereka yang berpikir Agile itu selalu ketika melihat perubahan, mereka berusaha cepat untuk menyesuaikan diri. Karena itu menyesuaikan diri dengan perubahan itu sudah fungsi waktu. Kalau kita lambat, selain akan ketinggalan, biayanya yang harus ditanggung juga besar. Itu dibandingkan dengan orang yang senangnya ikuti plan. Kalau plan berubah, kita rapat dulu. Kalau tidak sesuai dengan plan, kita stop dulu. Kita tunggu atasan, membuat keputusan. Nah, itu Anda bisa melihat bedanya yang Agile dan yang konvensional. Orang yang Agile selalu mencoba untuk beradaptasi dengan cepat karena dia harus survive. Sementara orang yang konvensional, semuanya berbasis perencanaan, harus diubah dulu rencananya. Harus disepakati semua dulu. Nah, itu istilahnya sudah ketinggalan kereta. Orang yang berpikir Agile selalu mencari cara bagaimana membuat solusi yang bisa diimplementasikan dengan baik. Dia bereksperimen, dia berinovasi, dia mencoba eksperimen itu dengan pelanggannya. Itu karena dia berpikir kalau solusinya bisa berjalan, sasti produknya akan baik. Sementara orang yang tidak Agile yang dia pikirin adalah dokumentasi. Yang dia pikirkan adalah rapat-rapat. Yang dia pikirkan adalah konsolidasi terus. Kapan majunya? Kapan membuat solusinya? Dan orang yang Agile itu adalah orang yang menempatkan value terbesar adalah pada value yang diciptakan oleh perusahaan untuk kepentingan pelanggan. Mereka berbicara mengenai kecepatan dalam memberikan layanan. Mereka berbicara mengenai kepuasan pelanggan. Mereka berbicara mengenai bagaimana pelanggan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa. Sementara yang konvensional berpikirnya adalah laporan keuangannya harus baik, indikatornya harus baik. Kemudian setiap kali mau menciptakan inovasi baru harus mikir seribu kali. Nah itulah bedanya antara perusahaan yang sudah berjalan secara Agile dengan yang konvensional. Jadi kunci Agile adalah speed, speed, speed untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Karena katanya tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Terima kasih.